Intro Kabar duga menyelimuti jemaah haji asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tiga orang jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah dalam kurun waktu yang berdekatan. Dugaan penyebab meninggalnya para jemaah ini adalah kelelahan. Jemaah pertama yang meninggal dunia adalah Jumadi Jososagini, usia 71 tahun. Asal desa Pelagitan, Kecamatan Pati Kota, dari Kloter 78. Beliau wafat pada 19 Juni Rabu sore setelah sebelumnya sempat mengalami sakit usai melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada Sabtu 22 Juni, jemaah kedua Muhammad Zainuddin, usia 55 tahun, dari Kloter 79. Dan jemaah haji ketiga yang meninggal, Saripah Banjar Surodipo, usia 84 tahun, dari Kloter 77. Ketiga jemaah haji tersebut dimakamkan di pemakaman yang ada di Mekah. Menurut staf pelayanan haji dan umroh kemenang Kabupaten Pati Rahardian, kondisi cuaca di Mekah yang ekstrim dengan suhu mencapai 48 derajat Celcius, diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelelahan dari para jemaah haji. Haji yang meninggal itu ada tiga, satu atas nama Pak Jumadi Joyo Sakini, dari Kloter 78, asal desa Planita. Meninggal di rumah sakit King Faisal, anak saudi. Yang kedua, Ibu Saripah Banjar Surodipo, umur 84 tahun, dari Kloter 77, meninggal Sabtu 22 Juni 2024, di Mekah. Terus yang ketiga, Muhammad Zainuddin, umur 55 tahun, Kloter 79, Kabupaten Pati, meninggal Sabtu 22 Juni. Dari ketiga jemaah haji yang meninggal, salah satu perwakilan jemaah haji atas nama Jumadi Joyo Sakini mengaku, sudah ikhlas dan menerima prosedur yang ada untuk pemakaman di Mekah. Menurutnya, mertuanya tersebut sempat mengalami gejala kurang nafsu makan sehingga badan terasa lemas. Saya dari pihak almarhum Bapak Jumadi Joyo Sakini, yang menyatakan intinya keluarga besar sudah ikhlas. Karena menurut saya meninggal di sana itu baik, meninggal di sana suci itu baik. Karena banyak ulama-ulama besar juga ingin meninggal di sana. Jadi semua keluarga besar sudah mengiklaskan dan menerima. Pak, sebelum berangkat ke sana, memang sudah sakit atau bagaimana, Pak? Atau masih siap? Ada riwayat sakit, cuma ini, susah makan. Tapi secara medis itu tidak ditemukan penyakitnya, cuma nafsu makannya menurun, hingga lemas. Tapi pas berangkat sehat ya? Pas berangkat itu sehat, berangkat itu sehat. Semoga kabar duka ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan berdoa agar selalu diberikan keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah baik di tanah suci maupun di tempat lainnya. Tim Liputan Sibanglima TV melaporkan.